Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai ustadz yusuf mansur yang marah-marah di media sosial teman-teman karena kalau kita melihat ustadz yusuf mansur ini sosok yang kalem yang santai kemudian cool sabar dan sebagainya jadi yang selama ini kita lihat dari ustadz yusuf mansur seperti itu tetapi kemarin ini mengejutkan teman-teman ustadz yusuf mansur berbicara ini marah dan sampai mengebrak meja kemudian dia butuh uang 1 triliun untuk membiayai paytrend ini menjadi hal yang cukup menarik karena nama paytrend ini ternyata menjadi viral di twitter teman-teman jadi ketik paytrend maka akan muncul ustadz yusuf mansur nah kali ini ustadz yusuf mansur ini kelihatannya marah butuh duit untuk membiayai bisnis paytrend nya dan kalau kita melihat dari ustadz yusuf mansur ini teman-teman kemarin beberapa kali dilaporkan ke kepolisian dan juga menghadapi proses hukum terkait bisnis-bisnis yang dia lakukan teman-teman karena di dalam bisnis itu ternyata ada patungan ada kerjasama yang tentunya orang yang investasi itu ingin mendapatkan hasil dan ketika tidak mendapatkan hasil kemudian bermasalah ini yang akhirnya membawa kasus ini ke jalur hukum mungkin karena faktor inilah ustadz yusuf mansur ini pusing menghadapi persoalan hukum dan kemarin itu bicara agak keras di media sosial dan videonya memang sudah tersebar nah teman-teman sebelum kita lanjut coba kita lihat apa yang disampaikan oleh ustadz yusuf mansur berikut videonya nabi ngomong kalah-kalah aja loh itu kan sama nih kayak sekarang saya eh mansur ngomong saham-saham saham-saham jangan saham petren lurusin emang kita lagi ngurusin apa emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana perusahaan ini menyebut ini menyebut itu emang buat siapa yang saya lakukan buat petren bisa saya ngajak ngomong anda semua saya butuh duit 1 triliun buat kegejain petren bisa mau anda patungan mau kalaupun mau dan saya terima duit anda maka saya akan makin bermasalah hari ini maka itulah saya ngamen saya ngasong demi siapa demi anda semua demi satu nama pay trade anda tahu saham kami sekarang berapa yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah bukanlah kita butuh dana anda tahu untuk menghidupkan satu kota tanya teman-teman direksi untuk menghidupkan satu kota boom petren kemudian menguasai satu kota sebutlah kota dimana istri saya lahir kota Tanggerang kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua dari mana duitnya dari mana duitnya apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang tolong pinjemin pak tolong pinjemin pak tolong invest pak tolong jadi investor kami pak bukan saya saya memusah kecil saya umatnya muhammad nah itu teman-teman video dari Ustadz Yusuf Mansur yang nadanya tinggi meledak-ledak dan kelihatannya beliau sedang banyak masalah terkait menangani kasus-kasus yang sudah masuk proses pengadilan karena ini teman-teman masalah yang dihadapi oleh Ustadz Yusuf Mansur membuat waktu biaya tenaga terforsir ke sana belum lagi untuk mengurusi bisnis-bisnis yang beliau kelola nah teman-teman terkait hal itu coba kita baca dulu mengenai Ustadz Yusuf Mansur kita baca berita dari tempo.co profil paytrend yang disebut Yusuf Mansur butuh 1 triliun rupiah untuk pengembangan kata kunci paytrend kembali jadi buah bibir di kalangan warganet selama beberapa hari terakhir usai Ustadz Yusuf Mansur berulang kali menyebutnya dalam video pendek yang berkembang viral hingga Sabtu pagi 9 April 2022 kata paytrend sempat terpantau merajai di media sosial Twitter saat berita ini diunggah tercatat 9739 cuitan disampaikan yang menggunakan kata kunci tersebut cuitan-cuitan tersebut mayoritas menampilkan video pendek berisi potongan pernyataan Yusuf Mansur yang terlihat sangat marah saat membahas nasib bisnis investasinya yaitu paytrend saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain paytrend bisa mau Anda patungan mau kalaupun mau dan saya terima duit Anda maka saya akan semakin bermasalah hari ini kata Yusuf Mansur maka itulah saya ngamen saya ngasong demi siapa demi Anda semua demi satu nama paytrend itu teman-teman pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur karena kalau kita melihat UMJ ini teman-teman biasanya bahasa-bahasanya itu cukup halus santai sabar datar tapi kali ini kita melihat kok berbeda dengan Ustadz Yusuf Mansur kelihatannya beliau banyak beban terkait bisnis-bisnis yang beliau geluti mungkin karena kaos inilah Ustadz Yusuf Mansur berkata agak keras di media sosial kita lanjutkan teman-teman ia lalu bercerita bagaimana rincian kebutuhan dana tersebut Anda tahu zam kami sekarang berapa yang satu nilainya 1,4 triliun bukan karena kita butuh dana Anda tahu untuk menghidupkan satu kota tak hanya teman-teman direksi untuk menghidupkan satu kota boom paytrend kemudian menghidupkan satu kota ucap Yusuf Mansur Yusuf Mansur kemudian mencontohkan untuk mengembangkan paytrend di satu kota butuh biaya tak sedikit sebutlah dimana istri saya lahir kota Tangerang kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua dari mana duitnya dari mana duitnya katanya paytrend sebelumnya memang beberapa kali menuai kontroversi salah satunya adalah paytrend dan Yusuf Mansur pernah digugat oleh 14 karyawannya karena merumahkan mereka tanpa membayar gaji selama berbulan-bulan lalu bagaimana teman-teman profil bisnis paytrend ini pada awalnya Yusuf Mansur mendirikan PT Veritra Internasional pada 10 Juli 2013 dan mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 31 Juli 2013 PT Veritra Internasional kemudian menyediakan layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau VPay PT Veritra Internasional menyediakan jasa pembelian pulsa token listrik dan sebagainya melalui gaway untuk mendaftar pelanggan yang kemudian disebut mitra harus membayar Rp275.000 Situs www.paytrend.co.id menjelaskan Paytrend adalah anjungan tunai mandiri uang elektronik e-money berbentuk digital aplikasi yang bergerak dalam bidang pembayaran online Sejumlah tagian yang bisa dibayar lewat Paytrend adalah listrik air pump tiket pesawat kereta api base travel voucher game sedekah hingga berbagai kebutuhan lainnya berikutnya Sopansur lewat PT Paytrend Asset Management pump muncul di pasar modal syariah Indonesia sejak 24 Oktober 2017 sejak resmi mendapatkan izin sebagai perusahaan yang merolah investasi syariah pump merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia sebagai implementasi dari rencana OJK memperluas pasar modal syariah di tanah air situs Paytrend am.co.id menyebutkan perusahaan tersebut memiliki visi menjadi pengelola investasi syariah terbaik di Indonesia Paytrend sejak awal berdiri juga telah berkomitmen untuk dapat memberikan solusi investasi berkualitas PT Paytrend Asset Management sebagai manajer investasi syariah pertama di tanah air dengan komposisi pemegang saham adalah jama'an Nurkotip Mansur atau Yusuf Mansur 80% hari Prabowo 10% dan Deddy Nur Diawan 10% berikut susunan struktur manajemen PT Paytrend Asset Management seperti dikutip dari situs resmi per Sabtu 9 April 2022 komisaris utama jama'an Nurkotip Mansur alias Yusuf Mansur Direktur Utama Ayu Widuri Direktur Akfas Ahsien Dewan Pengawas Sariah Jaih Mubarok dan Agus Hariyadi Saat ini Yusuf Mansur sebagai pengendali saham masih dalam proses menjual 100% sahamnya di perusahaan tengah Proses ini masih berlangsung di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Hingga kini belum ada pernyataan resmi soal bos baru pemimpin PT Paytrend Asset Management tersebut namun beberapa kali beridara kabar bahwa pihak yang akan membeli Paytrend merupakan perusahaan besar dan tertarik pengembangan bisnis aset manajemen berbasis syariah itu 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 teman-teman mengenai berita Ustadz Yusuf Mansur kalau kita lihat cerama-cerama Ustadz Yusuf Mansur dulunya ini banyak membahas tentang sedekah jadi bagaimana orang ini bersedekah misalkan sedekah motor nanti akan mendapat mobil jadi itu teman-teman yang sering kita dengar dari Ustadz Yusuf Mansur nah kalau kita berbicara mengenai sedekah teman-teman sedekah itu harus didasarkan pada keikhlasan bukan sedekah itu merupakan transaksi imbal balik misalkan saya sedekah motor lalu inginnya mendapat mobil jadi ini sebenarnya menyalai sebuah konsep orang bersedekah karena orang bersedekah itu berdasarnya harus ikhlas dan Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat jadi kalau Ustadz Yusuf Mansur itu misalkan hitung-hitungan dengan sedekah saya pikir kok kurang tepat walaupun namanya sedekah itu memang ada balasan yang cukup besar tetapi kan ini sepertinya hitung-hitungan hitung-hitungan dengan Allah kalau kita bersedekah motor kemudian nanti akan mendapatkan mobil tunggu saja keajaiban untuk mendapatkan mobil berarti kan sangat mengharapkan sangat mengharapkan dari sedekah yang ia berikan padahal konsep sedekah itu didasarkan atas keikhlasan dan tidak berharap pengembalian yang jauh lebih besar dalam bentuk materi jadi konsep yang disampaikan oleh Ustaz Jepansur ini perlu kita kaji lagi teman-teman kalau konsep sedekah itu hitung-hitungan seperti itu kalau bisnis bukan sedekah tidak apa-apa hitung-hitungan namanya muamalah itu kan memang harus ada untung tetapi ini kan sedekah kita bicara sedekah apakah seperti itu konsep sedekah nah itu teman-teman terkait sedekah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Jepansur dan sekarang UMJ ini sedang menghadapi banyak masalah teman-teman karena banyak gugatan yang dialamatkan kepada beliau bahkan kemarin ada yang minta untuk mubahalah karena orang yang dirugikan itu ingin uangnya itu kembali nah oleh karena itu teman-teman mereka-mereka itu atau jamaah itu menginginkan kejujuran dari Ustaz Jepansur supaya beliau itu UMJ itu bisa mengembalikan dana kepada para nasabahnya dan ini yang akhirnya menjadi masalah teman-teman sampai UMJ ini ditantang untuk mubahalah nah itu mungkin akumulasi dari banyak masalah yang dihadapi oleh Ustaz Jepansur kemudian dia butuh dana 1 triliun rupiah untuk menghidupkan membiayai by trend nah sekarang tinggal jamaahnya atau masyarakat mau gak bantu Ustaz Jepansur memberikan sedekah atau investasi untuk mengembangkan by trend nah kalau kita melihat by trend teman-teman yang saya baca by trend ini adalah bisa digunakan untuk pembayaran misalkan pulsa listrik tiket pesawat kereta api dan lain sebagainya nah kalau hanya seperti itu teman-teman sebenarnya bukan hanya by trend yang bisa banyak aplikasi-aplikasi yang juga bisa digunakan untuk pembayaran seperti itu bahkan teman-teman sebut saja kita bicara bank saja BCA BNI BRI itu juga punya aplikasi yang seperti itu bisa digunakan untuk membayar tagian listrik telepon BDAM dan lain sebagainya itu bisa digunakan dan saya sering menggunakan mobile banking BCA untuk melakukan pembayaran-pembayaran seperti itu jadi bukan hanya pay trend yang bisa banyak platform lain atau aplikasi lain yang bisa digunakan transaksi seperti yang punya Yusuf Mansur yaitu pay trend jadi banyak alternatif lah dan saya juga berharap kepada teman-teman sekalian subscriber saya supaya lebih pintar lebih cerdas memilih alat pembayaran virtual yang bisa digunakan untuk bertransaksi sehari-hari jadi pilihlah sebuah platform atau aplikasi atau apapun namanya itu yang sehat yang tidak bermasalah artinya tidak bermasalah secara finansial atau bermasalah secara hukum kalau Ustadz Yusuf Mansur hari-hari ini kan menghadapi masalah hukum dan kita berharap semua akan baik-baik saja teman-teman Ustadz Yusuf Mansur kuat menghadapi banyak masalah seperti yang saat ini beliau hadapi dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Ustadz Yusuf Mansur itu mengembalikan dana kepada pihak-pihak yang telah berinvestasi yang menginginkan dananya itu kembali karena itu yang mereka harapkan sampai-sampai dijanjikan dijanjikan tidak terima akhirnya melaporkan ke polisi dan membawa kasih itu ke pengadilan ini menjadi masalah yang semakin lama semakin rumit yang mungkin dihadapi oleh Ustadz Yusuf Mansur sehingga beliau marah-marah di media sosial itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini akan kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh